Intro Halo rekan-rekan pembisnis, kali ini kita akan mengadakan sesi Q&A Nah, sesi kali ini kita akan lebih fokus ke yang lagi ngetrend sekarang di Indonesia yaitu Instagram Nah, yang pertama nih Pak, sekarang kan ada yang namanya hashtag, hashtag ini apa ya sebenarnya? Ya, jadi hashtag ini sebenarnya sesuatu yang ditemukan mungkin tahun 2008-2009 dan itu temukannya adalah di Twitter Jadi hashtag ini termasuk yang kita sebut user generated innovation, jadi inovasi yang datang dari pengguna Pada waktu awal, Twitter itu nggak ada yang namanya mention, nggak ada yang namanya hashtag Misalnya orang cuma posting status sendiri-sendiri Tapi terus kemudian orang ini mau membuat Twitter ini menjadi conversation Maka mulailah ada add reply, jadi add-add gitu kan Nah, kemudian akhirnya Twitter menambahkan fitur itu Jadi Twitter ini contoh kasus yang benar-benar paling bagus untuk user innovation Jadi inovasi datang dari pengguna, mulailah ada add-add Terus Twitter mengerti, oke add ini artinya hanya untuk orang ini Kemudian ditambahin, D spasi add Nah, ini artinya apa? Ini direct message Direct message untuk orang ini saja, tolong ditutup Orang lain nggak boleh lihat Nah, ini semua fitur-fitur yang muncul dari pengguna Dan yang terakhir adalah fitur tentang hashtag Jadi waktu itu ada satu event, nggak baca South by Southwest gitu kan Rame sekali waktu itu eventnya, ada banyak sekali orang datang Dan mereka ini nggak saling mengenal satu sama lain Gimana caranya menemukan orang lain yang sama-sama attend ke event itu Akhirnya mereka semua pakai yang namanya hashtag tadi Jadi hashtag itu tanda pagar Hashtag, hashtag, hashtag Hashtag, tanda pagar South by Southwest SXSW Misalnya, apa 2008 misalnya Sehingga semua orang bisa pakai fitur sederhana di Twitter untuk search Maka karena ini semuanya text, dia langsung bisa menemukan Nah, dari situ dia langsung bisa follow-follow orang lain yang sama-sama ikut hadir di South by Southwest ini tadi Di conference ini tadi Nah, mulai dari situ akhirnya mulai diimplementasi namanya fitur hashtag Nah, dari situ baru semua social network itu yang muncul kemudian Jadi kayak Instagram kan muncul tahun 2010-2011 Nah, muncul berikutnya mereka mengadopsi semua tadi Bisa mention, bisa add mention, bisa pakai hashtag Cuma kalau di Instagram kan nggak ada add reply Jadi kan bukan conversational Jadi bentuknya seperti itu Nah, jadi kalau kita ngomong hashtag itu sebenarnya apa? Hashtag itu untuk discovery Oke Jadi hashtag ini fungsinya untuk discovery Pertama memang untuk mendiscover orang-orang yang tidak saling mengenal sebelumnya Yang mereka hadir semua di dalam satu conference yang sama Untuk ketemu orang baru Tapi hashtag juga bisa dibuat untuk discovery Karena konten kita ini Kita mau memberikan kategori atau label terhadap konten kita Sehingga konten kita gampang atau mudah ditemukan Contoh Ada orang misalnya dia jual kue basah Atau orang jual nasi tumpeng misalnya Nah, dia bisa saja Dia cari hashtag-hashtag yang seputar itu Kemudian dia tempelkan itu misalnya Hashtag web basah atau hashtag nasi tumpeng Hashtag nasi kuning Hashtag tumpeng Hashtag tumpengan Dia bisa cari ini Nah, sehingga nanti kalau ada orang yang searching di Instagram Nasi tumpeng, tumpeng apa segala macam Dia bisa ketemukan orang ini tadi yang mungkin dia menawarkan bisnisnya lewat Instagram Dan akhirnya mereka bisa lihat dan mungkin bisa order Karena apa, jarang ada orang nyari nasi tumpeng Mau pesen nasi tumpeng carinya di Google Pasti carinya ya Sekarang carinya di Instagram Jadi sebagai pengganti keyword gitu ya Ya, pengganti keyword kita pakai hashtag Karena hashtag itu kalau di Instagram kebetulan Bisa di-tab Jadi clickable Di-tab Nanti dia bisa muncul top postnya Yang di hashtag tersebut Dan juga reason Oke Jadi top post itu pengaruh sih Ada cara-caranya Bagaimana caranya Supaya kita bisa Kalau bisa nongol di top post tersebut Supaya apa? Supaya kita lebih mudah di-discover sama orang Seperti apa itu Pak? Kita bisa supaya jadi top postnya? Ya, memang algoritmanya ini tersembunyi Tapi Yang paling penting adalah Dalam waktu singkat Misalnya dalam waktu Mungkin 5 menit pertama Berapa banyak jumlah interaksi dalam post kita Jadi berapa banyak orang yang like Dan berapa banyak orang yang komen Semakin banyak orang yang like dan komen Dalam 5 menit pertama Itu akan membantu membawa Posting kita ini akan ke top Jadi kalau di-ranking dari segala macam bentuk hashtag Kita bisa muncul Nah ini salah satu trik ya Salah satu taktik ya Tapi pada dasarnya gini Kita sebagai seorang entrepreneur Yang paling penting adalah gini Bagaimana caranya Account kita ini tadi Yang di Instagram ini Relevan Relevan ke follower kita Satu Kedua Account kita ini bisa menemukan follower-follower yang relevan Jadi relevansi ini bekerja dua arah Kita create content yang relevan buat audience Dan bagaimana content kita ini tadi bisa menemukan audience yang relevan Contoh nih misalnya Kita bisa coba nih Kalau misalnya kita posting Quote-quote kata-kata motivasi Terus kita kasih hashtag-hashtag ya Motivasi Kata motivasi Hidup dan lain sebagainya Motivasi hidup Apa itu Bijaksana Apa kata-kata bijak Mutiara Hashtag-hashtag itu Nanti akhirnya orang-orang yang suka quote itu Akan menemukan kita dan akan follow kita Itu sudah Natural Nah jadi istilahnya kita bagaimana Create content yang relevan Untuk audience Nanti kalau kita create content itu secara konsisten Maka otomatis audience yang relevan akan menemukan kita Nah dari situ baru kita bisa membangun bisnis kita Karena sudah relevan kan Baru kita mulai Nampilkan produk-produk yang kita bisa jual Nah kembali lagi ke hashtag itu pak Bagaimana kita bisa Menggunakan hashtag yang efektif dan efisien Dan apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan Pada saat memilih hashtag Ya hashtag ini kan sebenarnya kan fungsinya untuk discovery Iya Nah hashtag ini kalau di Instagram dipatasi Totalnya ada 30 kalau saya nggak salah Jadi kita nggak bisa pakai 1000 hashtag Kita nggak bisa Nah hashtag ini ternyata bisa berjalan di dua-duanya Kita bisa taruh di caption kita juga bisa taruh di comment Dua-duanya jalan Nah yang pertama hashtag ini bisa dipakai untuk discovery Tapi kita juga bisa pakai untuk tracking Tracking dalam arti ini kita bisa pakai hashtag kita di caption Satu hashtag yang cukup unik ya Cukup unik ke posting kita ini Mungkin bisa ada angkanya, ada apa-anya, ada tanggalnya Misalnya unik sekali Sehingga nanti kalau misalnya ada follower kita yang repost Caption ini, repost foto ini Biasanya orang yang repost itu mereka males ganti-ganti Tapi kalau misalnya mereka ganti ya hilang trackingnya Tapi kalau mereka males ganti-ganti Mereka akan copy paste semuanya termasuk hashtag-hashtagnya Oke Nah jadi cukup satu hashtag aja yang di forward kemana-mana Nanti kita bisa tahu kita tinggal klik hashtag itu Tadi kita akan lihat Sampai sejauh mana reach dari post kita Berapa banyak orang yang repost konten kita Nah tapi kalau hashtag yang lain yang 29 sisanya lah Itu adalah hashtag-hashtag yang kita bisa pakai untuk branding kita Atau kita bisa pakai hashtag tersebut untuk discover Supaya orang bisa menemukan konten kita Nah pada waktu pemilihan hashtag ada banyak hal yang perlu dicari Tapi yang nomor satu adalah kita cari hashtag yang relevan sama kita Misalnya kita nemu ada 70 hashtag yang relevan dengan kita Mana yang mau kita pakai? Nah ini Ini ada triknya lagi memang Jadi kita harus taruh hashtag yang kita yakin kita bisa masuk ke top post Kalau kita nggak bisa masuk ke top post ya percuma Kita pakai hashtag tersebut Karena kan tujuannya adalah discovery Nah untuk bisa masuk ke top post Kita mesti lihat Rata-rata postingnya dari top post bisnis ada 9 jumlahnya Itu berapa banyak yang berapa banyak like-nya rata-rata Berapa banyak like-nya aja Nggak usah komen like aja ketahuan Nah kira-kira kalau di komparasi dengan kita Rata-rata like-nya kita biasanya ada beberapa sih Nah kita bisa masuk nggak? Kalau kita bisa ngalahin itu kemungkinan besar bisa masuk Tapi kalau kita nggak bisa ya mudah pilih cari yang lain Karena berarti hashtag itu terlalu crowdread Atau pemainnya terlalu banyak pemain besarnya Nah ini cuma taktik ya Ini level taktik Tapi sebagai seorang entrepreneur Sekali lagi yang perlu dipikirkan adalah Apakah kita ini membuat konten yang pas atau tidak? Karena kalau konten kita nanti nongol di top post sekalipun Kita salah pilih hashtag Pokoknya asal ngeranking ya Asal masuk ke top post Maka orang melihat posting kita Tetap nggak akan connect, nggak akan masuk Tetap nggak akan follow Nah berbicara mengenai posting nih Pak Kira-kira idealnya berapa posting yang harus kita post di Instagram Dalam kurun waktu yang berapa lama? Ya yang pasti kita harus reguler Kalau memang bisa memungkinkan ya sehari sekali Kalau bisa lebih dari sehari sekali ya lebih dari sekali Tapi pada dasarnya bukan itu sih Yang paling penting adalah algoritma dari Instagram ini Agak sedikit berbeda Jadi saat ini Algoritma Instagram ini akan memperhatikan Siapa saja yang berinteraksi dengan kita Misalnya gini Misalnya saya punya follower 10 ribu Kepada gitu ya Nah setiap kali kita posting sesuatu Berapa banyak orang yang melihat? Kalau misalnya 10 ribu Ada 5 ribu orang yang melihat Nah 5 ribu orang yang melihat Berapa yang berinteraksi? Berapa yang pencet like? Berapa yang komen? Berapa yang bookmark? Berapa yang melihat lebih dari 4 detik? Berapa yang forward? Ada banyak sekali Jenis interaksinya ada banyak Nah Orang-orang yang berinteraksi dengan posting kita Itu akan ditandai oleh Instagram Berarti posting kita penting menurut mereka Tapi orang lain yang tidak mengagak penting Akan dikurangi porsinya oleh Instagram Jadi misalnya gini Ujung-ujungnya nanti Dari 5 ribu orang yang melihat Hanya seribu yang like 4 ribu tidak lihat Tidak like Lihat tapi tidak like Lihat tapi tidak like Ini berbahaya Yang lihat tapi tidak like ini Di siklus berikutnya Di postingan kita berikutnya Posting kita ini akan lebih rendah Peringkatnya di mereka Sehingga belum tentu nomor Nah Sehingga kita bisa jadi macan ompong Kelihatannya punya follower banyak Tapi lama-kelamaan Semakin sedikit yang melihat Semakin sedikit yang melihat Semakin sedikit yang like Semakin sedikit yang komen Sehingga berikutnya Kalau kita posting lagi Semakin sedikit lagi Ini kayak lingkaran saya Jadi harusnya kita sebaliknya Jadi bukan masalah jumlah postingnya ada berapa Tapi pastikan setiap posting kita ini relevan Dan engaging Dan membuat customer Atau audience kita ini Mau like Mau komen Mau forward Mau bookmark Dan lain sebagainya Itu yang jauh lebih penting Jadi itu lebih penting dari Memiliki follower Apakah seperti itu Ya jadi follower mau banyak Mau sedikit Tidak penting Yang penting Sedikit atau banyak Followernya ini engaging dengan kita Oke Jadi bisa jadi orang yang Tidak memfollow Bisa menjadi customer kita juga ya Iya itu bisa Lewat hashtag tadi bisa Tapi ujung-ujungnya Kalau bisa di convert dulu ke follower Oke Nah Berbicara tentang follower Bagaimana kita bisa meningkatkan follower Pak? Nah yang tadi Yang pertama adalah posting yang rutin Posting konten yang bagus dan relevan Yang engaging gitu kan Dan terus berinteraksi dengan audience kita Dengan follower kita Orang-orang yang follow kita Itu penting Nah kemudian menjadikan mereka sebagai customer Apakah ada tipsnya? Nah yang paling pasti funnelnya harus terbuat Jadi funnel yang tadi kita bicarakan di segmen-segmen sebelumnya Jadi di Instagram kita kan ada satu link nih Nah link itu pastikan Bahwa link itu membawa ke website Di mana orang bisa belanja Oke Oke menarik sekali Pak Ya Berikutnya kita akan membahas langkah yang paling terakhir Jangan lewatkan Terima kasih telah menonton!